Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Assalatu wasalamu ala asrafil anbiya iwan mursalin Sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur Kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, serta inayahnya kepada kita Sehingga, hingga hari ini kita masih diberikan kesehatan Salawat serta salam, semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad salallahu alaihi wa salam Yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang-benderang yakni ad-dinul islam Teman-temanku yang dirahmati Allah Sebagai umat islam kita memiliki kewajiban menuntut ilmu Baik yang berkaitan dengan ilmu duniawi maupun akhirat Menuntut ilmu tidak memandang usia, jenis kelamin maupun latar belakang Semua orang berhak dan wajib melakukannya Terlebih lagi di bulan suci Ramadan ini Banyak keberkahan dan keutamaan bagi orang yang menuntut ilmu pada bulan suci ini Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam pahala atau keistimewaan menuntut ilmu pada bulan Ramadan Yaitu yang pertama mendapatkan pahala seperti ibadah setahun Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW Yang artinya Barang siapa menghadiri majelis ilmu untuk menuntut ilmu agama islam pada bulan Ramadan Maka Allah catat untuknya setiap satu langkah kaki bernilai pahala ibadah satu tahun Dan ia akan bersamaku berada di bawah arsyi Allah SWT Yang kedua Meningkatkan kualitas ibadah Dengan meningkatnya pemahaman kita tentang ajaran Islam Kita dapat menggali lebih dalam makna dan hikmah dibalik ibadah-ibadah yang dilakukan selama bulan Ramadan Seperti ibadah puasa, sholat tarawih, dan bersedekah Semakin kita memahami esensi dan tujuan dari ibadah-ibadah tersebut Semakin tulus dan berkualitas pula ibadah kita kepada Allah SWT Yang ketiga Diridoi oleh Allah SWT Setiap langkah yang kita ambil dalam perjalanan menuntut ilmu Membawa kita lebih dekat kepada keberkahan dan kasih sayang Allah SWT Dengan kesungguhan dalam belajar dan mengembangkan diri Kita semakin mendekatkan hubungan kita dengannya Dan memperdalam cinta kita kepada agamanya Sebagaimana dalam hadis diwayat Abu Dawud Yang artinya Barang siapa yang mempelajari ilmu Yang dengannya dapat memperoleh keridoan Allah Tetapi ia tidak mempelajarinya Kecuali untuk mendapatkan kesenangan duniawi Maka ia tidak akan mendapatkan harumnya surga di hari kiamat nanti Teman-temanku yang dirahmati Allah Dalam bulan Ramadan ini Mari kita manfaatkan setiap momen untuk meningkatkan pengetahuan dan keimanan kita Jadikanlah bulan yang mulia ini Sebagai momentum untuk meraih keberkahan dan kesuksesan di dunia maupun di akhirat Semoga Allah SWT senantiasa memberkahi langkah-langkah kita Dalam menutup ilmu dan menjadikan kita hamba yang bertakwa dan berilmu Amin ya Rabbul Alamin Sekian tausia saya pada kali ini Bila ada kesalahan kata saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih